Intro Kami dari Satuan Sersel Pores Amos Palembang yang notabene berjumlah 20 kasus berikut pencurian dengan kekerasan dengan 6 kasus yang telah kita ukap yang berikut Curangor Curangor 25 kasus artinya 25 LP yang berhasil kita ukapkan televisi 1 unit jam tangan 1 buah kotak HP 2 buah BPKB 1 buah kunci letter T 3 buah uang dolar Singapura 2 lembar uang ringgit Malaysia 2 lembar minuman keras 81 botol kemudian jenis tua 1 ciri game dan 25 kantong yang berikut cincin emas 2 buah gelang emas 3 buah dan lain-lain 38 buah dengarkan selain yang saya hormati tentunya dengan tindak pidana yang ada berbagai macam jenis dengan ancaman pidana yang melibatkan kurang lebih 110 tersangka ini tetap akan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan ancaman pidana dan juga tingkat kerawanan yang terjadi jam J nya saat ini didominasi oleh jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini memakan durasi waktu yang beragam mulai dari pukul 06.00 sampai 08.00 kemudian 03.00 sampai 05.00 kemudian 12.00 hingga 14.00 jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih mendominasi atas waktu kejadian peristiwa pidana yang dilakukan tentunya dengan kita mengetahui jam J nya perbuatan tindak pidana yang terjadi tersebut menjadikan cara bertindak kami untuk melakukan tindakan yang lebih baik tindakan yang bersifat preventif preventif yang terang dalam penegakan hukum sehingga tindak pidana yang serupa tidak berulang kembali demikian dengan rekan sekalian hasil pengungkapan dari satuan resensel Restor Kalebat selama kurang lebih 20 hari khususnya pada rangka-rangka operasi pekat pusi tahun 2024 tentunya kegiatan yang serupa penegakan hukum tetap berkelanjutan mulai hari ini seiring dengan selesainya operasi pekat yang ada dan pada malam hari nanti kita akan menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan yang tentunya ini akan terjadi dengan kegiatan karena itu bukan kegiatan yang ada dalam rangka memasuki libur panjang demikian juga dalam rangka mengantisipasi tindak pidana yang terjadi selama bulan ramadhan tahun 2024 ini dengan demikian dengan demikian harapan kita di akhir bulan ramadhan dan masuk di bulan syawal jadi setidak pidana kuatitas tidak pidana yang terjadi akan semakin menurun dan harapan kita kota Palembang akan bisa perlahan lebih perlahan kita rubah tampilannya menjadi kota yang aman amin demikian dengan guys kalian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya rilis hasil operasi pemungkapan operasi keempat tahun bulan babat ini semoga ke depan satuan reserse Resta Musa Lebang berikut dengan unit reserse yang Rekat Mosek akan semakin bisa meningkatkan pemungkapan tersemasan pidana yang tetap terjadi terima kasih saya akhiri oleh topeng balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati